Jelang pemilu 2019 yang semakin dekat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara pencoblosan surat suara. Untuk itu, salah satu kader Partai Perindo ikut memberikan sosialisasi kepada warga desa Jamara Selor, Kecamatan, Kelanganan, Kabupaten Cirobonco Barat terkait cara pencoblosan surat suara. Jelang pelaksanaan pemilihan umum 2019, berbagai cara bentuk sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam menciptakan pemilu berkualitas dan demokratis tentunya. Inilah yang dilakukan Riki Kurnia Margono, caleg DPR RI Dapil Jabar 7 dari Partai Perindo. Tidak hanya sekedar mensosialisasikan dirinya sebagai calon legislatif, Ketua LBH Perindo ini juga memberikan tata cara pencoblosan surat suara kepada warga desa Jamara Selor, Kecamatan, Kelanganan, yang merupakan salah satu desa terpencil di Kabupaten Cirobon. Edukasi ini dilakukan karena sampai saat ini banyak warga belum tahu warna dan jumlah kertas surat suara yang harus dicoblos. Kami khawatir terjadinya begitu banyak golput atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS. Dan apalagi saat ini di Cirobon khususnya dan Indra Mayu memang pada saat pencoblosan nanti itu lagi panen raya. Sehingga kita harus mengedukasi masyarakat bagaimana caranya mencoblos yang benar dan bagaimana caranya untuk mempergunakan haknya atau hak pilihnya. Selain memberikan edukasi tata cara pencoblosan surat suara, Riki Kurnia Margono pun tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap warga kota Cirobon. Di tengah masih tingginya curah hujan, pengasapan atau fogging pun tetap dilakukan untuk menjaga agar warga tidak terserang penyakit demam berdarah. Kali ini fogging menyasar 5 RW di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harga Mukti. Tim Ainews melaporkan.